Itu depan banjir juga? Di mana? Banjir! Terima kasih periode! Terima kasih telah menonton! Nah satu lagi, lo liat belakang gue hancur kayak apa? Ambruk! Yang depan banjir banget! Di mana? Itu depan banjir juga! Di mana? Yang sama kita anjing-anjing mulai tanah ini, ga bisa jalan elok! Banjir banget! Dari mana ya? Rembas sih! Rembas? Udah, kamu disini! Eh, kita ke belakang! Gimana ya ini? Nah ini udah 2 kali Tulang ya! Tulang ya! Tulang! 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 Kan parah gue kuning parah gue? Eh! Kok bawah kan? Kak, kawas kak! Banjir! 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 Asyawa! 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 Tak main! Jadi! Atasnya itu ambruk! Bener-bener ambruk! Jadi kan ini ada kayak gini nih! Ada kayak gini nih! Ya kan? Pengalang hujan nya kan? Nah! Sebelah sana tuh bener-bener ambruk! tadi oh iya iya ini diganjel tadinya tuh ambruk sampai sini tuh lah tadi tuh pas gue dateng barang-barang gue bebelah mbak gue panik masih cuci bebelah masih cuci bebelah pas gue dateng wah bangku saya yang berbelah ya jadi hari ini kedatangan banyak kru alhamdulillah alhamdulillah ya Allah kru gue bisa siap lagi baru juga libur lebaran THR mau nambah beresin rumah gue oh no jadi intinya kita cerubung rumah kak Shirin ya ambruk tapi ya guys ya maksudnya kayak rumah ini kan memang udah lama gak direnoft ya kan aku tuh tinggal di rumah ini dari lagi kita hanya masuk kak audionya pasti oke aduh ya Allah ya Allah terus Kirwan liat buka rumah gue iya Kirwan rumahnya super budget oke langsung langsung lu, terlihat kasih serial kalau serial kalau terlihat kasih serial kalau jelas jelas oke gimana nih gimana nih kak itu udah kayak rezeki dari Allah kan tiba-tiba rumah kita ambruk kru dateng ya kru lah yang meresin kasihan oke pusing 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 ya guys jadi rumah ini tuh aku tinggal dari kapan ya ya 2012 2012 ya tapi bangun dari 2010 eh ini kan bangun 2010 jadi memang udah kayak waktunya untuk renovasi sih sebenernya waktu itu tuh terakhir waktu aku pindah ke Lebak Bulut terus pindah lagi kesini baru aku chat-chat doang jadi kayak belum aku apa-apain tuh yang bocor-bocornya gitu kan jadi kayak emang udah butuh banget renovasi sih sebenernya jadi ya begitulah lagi tenang-tenang panas tiba-tiba aku kasih hujan hambruk luar biasa pindah sayang papor yang papor iyaa itu aku udah bikinin lemonino oh pas banget emang jadi tadi aku masak udah aku masak terus dibelak aja dibelakang nih kita makan dulu deh alhamdulillah yallah karaktir ya masyaallah ya bersyukur kenapa sih harus aku sebelah sini Dia duduk aja mikirin angle Ini ketawanya perlu dibawa banget ya Bapak-bapak Guys, mie lemon Nilo ini Mie hijau asli yang bener-bener pilihan lebih sehat Cek aja bungkusnya Makan, Sain? Ya Bismillah Aku minta ya Terus guys, jujur nih Lemon Nilo ini selalu memberikan yang terbaik Bukan yang termurah Buktinya, mie hijau asli lemon Nilo diproduksi dengan tehtik pemanggangan tambah minyak Jadi, mie-nya gak nyumbang lemak Makanya, air rebusannya jernih gak berminyak B, tau kan? Kalo mie lemon Nilo ini adalah mie hijau asli yang bener-bener tanpa pengawet Tanpa pewarna buatan Dan tanpa pengawat rasa Jadi gak bikin haus Pilih lemon Nilo, mie hijau asli yang bener-bener hebat Yang dibuat dengan seripati bayam Dan kalo proses produksinya itu masih digoreng Bukan dipanggang Jujur nih guys Air rebusannya itu pasti keruh Dan berminyak Jadi apa hebatnya? Apa hebatnya? Ada harga, ada barang Harga nama dikit Manfaat nama banyak Laper banget Masya Allah Oh iya, ya tadi Bahaya juga tuh tadi waktu hujan Aku di tol Mobilnya Waktu aku maju Itu airnya naik semua kan bergenang tuh Aduh Di tol Terus itu kita sempet Ada dua detik gak keliatan jalan gitu Aduh, beri banget ya Kalo depannya ada mobil lain gimana? Mobil lain, ya alhamdulillah Masih yang sebelah kanan sepi kan Cuman bergenang gitu Eh by the way besok Ini ya Apa? Musawar kan Kita ada kajian Apa namanya? Kajian tentang Palestine Diket ya besoknya? Iya aku ikutin insya Allah ya Irwan gak diajakin Irwan Bisa gak? Coba tanya dulu Kenapa? Udah udah gini Bawa Cuma membuatkan tutup Ya maksudnya katanya Dapur yang hirin Rombok Tadi dia Whatsapp aku Coba aku telfon Makanya aku juga Pasien banget Tapi rumahnya dia Belum keluar keluar Dia rumah yang lama tuh udah Kayak berapa tahun ya Udah lama banget Dari dia sebelum married Aku juga baru married sama kamu ya Rumah ini Bintaro ya Memang belum pernah direnovasi Pasien Coba kita telfon dia She ran Kalian kalo manggil syirin Terus si Ada yang manggil dia Terus syirin Ada yang manggil dia Syirin Aku aja kakaknya Gatau yang bener yang mana Syirin Dek Panggilan lo syirin Apa syirin sih sebenernya Syirin Tendul ya Oh ala-ala bule ya Ya bener Berarti bener Bener gue kan Kenapa orang-orang Manggil lo syirin Ini Kayi Oh bacanya E nya panjang Syirin Lukasya Lagi ngeblok ya Aku lagi telfon Kamu gimana rumahnya itu Apa sih Apa sih yang jebel Ini semua aneh banget Rumahnya jebel ini Ketolong ngakak Emang agak-agak Seniornya Say Say Jadi Lo inget gak sih Di depan Kamar embal gue Kan baru gue pasang Kayak Genteng sementara gitu kan Air hujannya Kan kabriat Eh Itu lepet Ngapain teriak Boker Lagi boker Gitu Oke lepet Ada tuh Ada video Apa foto Kasia Kayak ini Gue sampingin Amal lontong Tadi dia pake Baju hijau Maksudnya Gue beliin dia Baju 6 bulan Maksudnya Biar Hari ini bisa langsung pake Gak cukup juga Perutnya Kasiannya Lukasya Lukasya bajunya Yang 12 bulan Tahun 9 bulan ya 9 bulan Terus Tunggu-tunggu Kamar Oh Ini dapur belakang Dapur belakang Itu kan Atasnya Gue baru bangun Gak masuk ya Kanopi gitu loh Terus Pakai fiberglass Gitu Jadinya Dia enggak 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 Bancir Kan Hujannya Lobo Bisa 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 Salah masangnya Gimana sih Dek Enggak Enggak Sampai bersih-bersihnya Copet Ujahnya Tenceng banget Gak tau kejatohan apa Ujahnya 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 denger dongeng lo tidur puluh Say Ujahnya denger dongeng lo tidur puluh Suara lo emang ini Eh Kaget Dengar suara emaknya malah Jadi Sampai 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 Jadi Jempol Dari pohon Tetangga Seluruh air gue Seluruh air gue Mempet Karena kena daun-daun kan Dari komplek belakang rumah gue Bukan tetangga gue yang mempres Terus Jadi mempet Terus dia jempol ke bawah Kesian Tapi Pada gak apa-apa kan si mba mba Gak ada apa-apa sih saya Bau piteng aja rumah gue Oh siang Ya udah Kru dateng mau syuting Normal Malah gue suruh Bapak-bapak 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 Terus Ruang-ruang tengah buku gue Juga bener-bener bocor Bocornya Grrrr Gitu jadi baik-baik Minta Udah lapor banget Semangat Ya udah babe Semangat babe Tadi baru gue cerita Gue bilang Lo kan ini Udah dari jaman Lo belum nikah Ini udah tahun Makanya gue jaman Belum nikah ya berarti Hah? Belum kan di gue Waktu kita Petri belinya Iya gue inget Pas lo beli Terus Enggak dong Rin Oh lo beli Gimana ya Kan gue waktu lo Eh gue married Gue tuh Kita masih tinggal di Madrasa Oh iya belinya Oh iya Pindahnya enggak kan Pas gue married Iya gue setahun married Lo pindah situ Karena kan gue di Bintaro Eh si Irwan kan di Bintaro rumahnya Makanya lo beli disitu juga Lo seharian kan Abis itu rumah sana dijual kan Lagi itu Gue gak mau juga Kamar yang biasanya ada Lo asik Iya Iya Jadinya gue yang sedih Itu banget Jadi harus mencari suasana baru Lo Lo Karena kamar lo yang Gede banget itu Yang gue kesul banget itu Tapi kamar gue kita patungan Karena wardrobe nya berdua Iya say Kita patungan tapi gue diusir mulu Aduh Astaga Allah Ini Iya say Doain aja Tapi udah sih Udah dibener-benerin dikit lah Ya udah Emang udah Mau ngungsi disini enggak? Apa? Mau ngungsi disini enggak? Kan dulu rumah lo Pati lampu lo ngungsi di apartemen gue Sekarang rumah lo Bayangnya lo ngungsi lagi lah disini Yah Kok Kok ended Yaudah Oke guys Kita doain Mudah-mudahan rumahnya Syirin Cepet beres Kasian dia Anaknya banyak Bapak iseng Mami Ukasya mau lali ke Mami Sating Yang kamu pegang itu kan yang Dua Gumbelin banget Tiga Hati-hati Irwan Ya Allah kasihian anaknya Sayang Gapain Gapain Bapaknya di unyeng-unyeng Nak Kalo gemes agak-agak serem ya Habis Ukasya gumbul banget sih Ukasya mau lali Ukasya mau senam Skocam Satu Dua Jangan ya Jangan ya Empat Lima Enem Tujuh Ya soalnya peletak itu agak gendut nih Kamu kayak ini tau gak Video-video Meme-me yang gitu Kalo anak ditinggal sama bapak Jadinya begitu Dia papain Serem ya Tuh Kan pesel Ah Ya sayang Dia jadi gak comfort Dia ngisi Ya sayang Ya sayang Harus Hati-hati Hati-hati Kamu gitu itu Api-pi dia Ini Mantul-mantul di tangan kamu Hahaha Tuh Coba lihat Gemes banget Masya Allah Ukasya Kamu jangan terlalu gemes Kita jadinya agak-agak serem Kita tuh Apakah namanya Lupa kita jadi orangtuanya Karena pagi gemesnya Hahaha Assalamualaikum Menak soleh Sayangnya Mami Oh Mau nenain Ukasya mau nenain ya Iya Ukasya Ukasya mau nenain dong Ukasya udah 2 bulan Masya Allah Udah begini Iya Gak berasa bentar lagi Nanti tiba-tiba di 3 bulan Mami aku udah puasa Puasa 15 menit Hahaha Ngomong Kasya aku Jadi sekarang Kasya harus digendong Madeprituan mulu Ya Maunya Maunya Enggak maunya Dan disuruh dokter juga gitu Udah waktunya Sayang Oke oke Nentai 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 Nentai